ide PKB ini bersama PKS ini kita ajak juga teman baru karena ternyata PKS dengan PKB nggak cukup. Nah, akhirnya Demokrat juga menyambut, dibuatlah tim untuk merumuskan diskusi-diskusi yang pada ujungnya menyambut pemilu 2024. Nah, di tengah-tengah itu juga ternyata teman-teman juga membangun komunikasi dengan Partai Gerindra. Nah, Agus Muhaimin, kemudian janjian dengan Pak Prabowo hadir, bertemu di Kartanegara 4. Nah, ternyata ini baru pertama kali bertemu, sekali bertemu kira-kira sepakat untuk kerjasama. Kerjasama di Pilpres, di Pileg, dan lain-lain. Dan tetap membuka kerjasama dengan partai-partai lain. Jadi, tidak ada yang terganggu di situ. Jadi, kesepakatan dengan PKS ini, artinya dengan Gerindra ini, membuka kesempatan juga untuk bergabungnya partai-partai yang lain. Dengan Semud Merah juga membuka, memberikan ruang untuk komunikasi dengan partai lain. Nah, akhirnya jika nanti ditemukan jodoh platform yang sama, maka Gerindra, PKB, PKS, Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk bersama-sama. Apalagi, Mas Ahaye juga bertemu dengan Pak Prabowo. Dan kita tahu, dan kita juga tidak ada soal, karena memang komitmennya atau kesepakatannya tetap membuka komunikasi dengan partai yang lain, termasuk Demokrat.